Pemilihan gubernur yang strategis kita akan langsung membahasnya di Indonesia bicara malam ini bersama saya Happy Goritman Dan tentunya bersama para narasumber saya yang sudah bergabung secara daring Saya akan sapa satu persatu ada Wasekjen DPP Partai Demokrat Pak Jansen Sitindaon selamat malam Pak Jansen Selamat malam Happy selamat malam seluruh penonton Indonesia Terima kasih Pak Jansen sudah bergabung malam hari ini bersama kami Lalu ada peneliti SMRC Mas Saidiman Ahmad selamat malam Mas Diman Selamat malam Happy selamat malam Mas Jansen dan Mas Ujang Baik terima kasih Selamat malam Lalu ada pengamat politik Universitas Salazar Indonesia Kang Ujang Komaruni selamat malam Kang Ujang Selamat malam Happy selamat malam Bang Jansen Bang Saidiman Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik terima kasih Bapak-Bapak sudah bergabung malam hari ini untuk kita sama-sama membahas tentang manuver koalisi Partai Politik di Pilkada 2024 Kita masih menunggu nanti ada politikus PDP Pak Andrea Sugopareira Namun kami masih menunggu beliau bergabung bersama kita semua Saya ingin langsung ke Pak Jansen dulu kalau begitu Pak Jansen Partai Demokrat ini Kalau tidak salah sudah secara resmi ya mendukung 53 pasangan calon kepala daerah di tingkat provinsi, kota, kabupaten untuk Pilkada 2024 Namun untuk Pilgub yang strategis nampaknya Demokrat masih memilih untuk berkoalisi Dengan anggota Koalisi Indonesia Maju Pak seperti pada saat Pilpres termasuk di Jakarta Bisa disampaikan lebih lanjut Pak Jansen Bagaimana sebenarnya sih komitmen Koalisi Kim untuk Pilkada ini? Pertama ya meluruskan yang kamu sampaikan ya Memang di banyak tempat Demokrat kan harus koalisi Itu dia Karena kan golden ticket untuk maju di Pilkada kita ini Baik di tingkat provinsi Maupun kabupaten-kota kan 20% dari kursi DPRD di kabupaten atau provinsi itu Jadi Demikian hal dia juga di DKI Itu Demokrat kan punya 9 kursi Jadi dia bukan harus koalisi Karena kebutuhannya kan untuk maju di DKI ini di 22 atau 23 kursi begitu dia Jadi mau tidak mau memang harus koalisi Dan seluruh partai yang ada di DPRD DKI ini ya Itu memang harus koalisi Jadi tidak ada satupun partai di hasil pemilu 2024 kemarin yang memegang golden ticket Jadi tidak mungkin Demokrat kalau ingin terlibat dalam pindah Pilkada DKI ini Tidak berkoalisi dengan partai yang lain Dan berkoalisi dengan siapa betul yang kamu sampaikan tadi itu Ketika kita bicara Pilkada ini kan ada dua Pertama itu partai pengusungnya Yang kedua siapa yang diusung Atau kandidatnya Kalau untuk partai pengusung Ya kelompok partai pengusung begitu Besar kemungkinan Partai Demokrat akan bersama dengan Kim Kim ini Gerindra Golkar Pan Demokrat Dan teman PSI Karena PSI kebetulan juga punya 8 kursi di DKI Siapa kandidatnya IT yang sampai sekarang Ya Teman-teman pasti tunggu media tunggu Termasuk partai-partai politik yang menunggu ini Itu Jadi kalau untuk Koalisi partai pendukungnya sudah jelas Kalau kami Kami akan ikut di Kim Gitu dia Siapa kandidatnya akan didukung oleh Kim Nah nanti kita Sampaikan pada waktunya ke publik Karena untuk DKI ini happy Ini dalam tanda kutip Dewa-dewa ini yang memutuskan Saya ini Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Hakim Mahkamah Partai begitu Tapi kalau untuk DKI ini Jangkauan saya belum sampai Tapi kalau kamu tanya Pilih ada yang lain Misalnya Pilguk di Sulawesi Tengah Sulawesi Tenggara Gitu di Papua Begitu bisa saya jawab Tapi kalau untuk DKI ini Rasanya Hampir seluruh partai itu Punya posisi yang sama Ini agak dewa-dewa Ini yang memutuskan Jadi kita doakan Sebelum tanggal 27 Agustus Sebagaimana kamu sampaikan tadi Nah ketika KPU membuka Nanti pendaftaran hari pertamanya Semoga sudah putus Itu siapakah dia akan diusung Itu mungkin untuk membuka Jadi artinya Kenapa kemudian Demokrat Bergabung lagi Dengan kualisi Kim Seperti pada saat Pilpres Jadi bukan kebetulan Tapi memang sudah menemukan Kecocokan sejak dari Pilpres ya Pak Jansan Untuk Kimnya ya Kan kita sudah jalan Beberapa bulan ini Dan cocok Yang kedua Memang seluruh partai DKI ini Tidak pegang golden ticket Gitu dia Jadi tidak ada satu pun partai Yang memang Cukup 20% Jadi mau tidak mau Memang harus koalisi Jadi sehebat Apapun partai yang ada di DKI Jadi dia harus koalisi Gitu dia Dengan partai yang lain Nah mungkin kursinya cocok Kandidatnya nggak cocok Bisa bubar lagi begitu Tapi kalau untuk kami Partai Demokrat Di DKI besar kemungkinan Ya sekali lagi Kemungkinan di politik Ini kan selalu ada Tapi ada satu kemungkinan Yang sudah mulai Mengkerucut ini Kita akan bareng-bareng Dengan teman-teman Kim Apakah teman-teman Kim Ini akan menjadi Kim Plus Atau Kim Plus Plus Nanti kita lihat Baik Masih ada Itu dulu Soal partainya ya Karena kalau bicara Sekali lagi tadi itu Kalau bicara Pilkara Dini Kita bicara partai Koalisi Itu Himpun dulu Baru kita bicara Kandidatnya Baik Baik Pak Janssen Saya ingin Sapa terlebih dahulu Baru saja bergabung Bersama kita semua Secara daring juga Politikus PDI Perjuangan Pak Andreas Ugo Pareira Selamat malam Bang Andreas Selamat malam Selamat malam semuanya Terima kasih Sudah bergabung Malam hari ini Bang Andreas Saya langsung ke Bang Andreas Aja PDI-PDI kan Kerap ditantang oleh Parpol lain Karena masih termasuk Yang belum mengungkapkan Siapa saja sih calon Calon kepala daerah Yang akan diusung Di beberapa wilayah Strategis Entah itu di Pilgup Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Termasuk juga di Jakarta dan Sumatera Utara Apa sebenarnya Yang masih ditunggu oleh PDI Perjuangan Bang Andreas Ya Waktunya masih ada juga Sampai Tanggal 28 Agustus Kemudian juga Tentu Partai-partai ini Kan memperhatikan Itu tadi Tadi saya Ikuti juga Apa yang Bung Jansen Sampaikan tadi Jadi Tidak semua Partai ini Atau Ya praktis Tidak ada Partai yang bisa Usung Atau Ya Menusung sendirian Oleh karena itu Harus ada Pembicaraan Antara partai Kemudian juga Ya Melihat Membicarakan Figur yang akan Diusung Kalau cocok Ya baru Kemudian kita Ya Bekerja sama Untuk mengusung Calon yang Paling mungkin Untuk memenangkan Berkontestasi Memenangkan Pilkada ini Tiap daerah tentu Situasinya beda-beda Tiap daerah Situasinya beda-beda Kita tahu DKI Beda dengan Situasi apa yang Terjadi di Sumatera Utara Nah Hasilnya disitulah Ya Poin pembicaraan Tentu Melihat Pada peta Di masing-masing Wilayah tersebut Masing-masing daerah tersebut Jadi Proses ini Masih berjalan terus Baik Bang Andres Tapi artinya Apakah kemudian PDIP ini Akan membuka peluang Untuk bekerja sama Dengan partai politik Lain Khususnya untuk Anggota Koalisi Indonesia Maju Di Pilkada 2024 Karena tadi sempat disinggung Soal Membuka peluang juga PDIP Untuk bekerja sama Dengan partai lain Kalau itu cocok Ya di banyak daerah Kita Bekerja sama Dan Itu hal yang biasa Karena itu saya katakan tadi Peta secara nasional Dengan peta Di daerah Itu beda-beda Memang ada upaya Untuk mengapa Tadi ada KPLUS KPLUS Tapi ya itu tadi Kita lihat lah Partai-partai ini kan juga Ya kurang lebih Ada 9 partai 10 partai Bahkan lebih kan Karena di daerah itu Banyak partai Yang tidak lolos secara nasional Tapi mereka Tapi mereka punya kursi Di provinsi Di kabupaten Dan disitu Ruang kerja sama Selalu terbuka Baik Nanti saya akan bahas lagi Soal bagaimana langkah Saya coba kulik langkah Dan manuver dari PDI Perjuangan Tapi Nanti kita harus jeda Saya juga masih harus ke Mas Diman Untuk mengetahui Apa sih hasil survei terbaru Dari SMRC Kita jeda sesaat Pemirsa jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami Di Indonesia Bicara Terima kasih Nanti masih bersama kami Di Indonesia Bicara Manuver Koalisi Partai Politik Di Pilkada 2024 Saya ingin ke Mas Diman Dari SMRC Mas Diman Apa sih hasil Survei terbaru Dari SMRC Terkait Pilkada Tentunya Di daerah yang strategis Misalnya Di pemilihan Gubernur Jakarta Kemudian Pilkup Jabar Jateng Jatim Termasuk Sumatera Utara Misalnya Tren koalisi apa sih Yang terlihat saat ini Saya melihat Yang pertama tadi memang Ada semacam upaya Yang lebih sistematis Dari koalisi Indonesia Maju Untuk kemudian Tetap Solid Di wilayah-wilayah Yang paling strategis Tadi disebutkan Jakarta Jawa Barat Kemudian Banten mungkin Jawa Timur Jawa Tengah Sumatera Utara Sulawesi Selatan Juga demikian Saya melihat ada upaya Yang sistematis dari Koalisi Indonesia Maju Untuk kemudian Membawa koalisi Di tingkat nasional Itu ke bawah Ke tingkat provinsi Mungkin ini adalah upaya Mungkin ini adalah upaya Dari koalisi pemerintahan Dan ada upaya sistematis itu Persoalannya adalah soliditas dari koalisi Indonesia Maju Yang ingin sampai ke bawah ini Membawa dampak yang saya kira perlu diantisipasi juga Yaitu Mulai muncul kerasahan tentang akan meningkatnya Calon tunggal Atau calon melawan kota kosong Dari upaya Apa ya katakanlah kubu istana Kedepan untuk kemudian Solid sampai tingkat bawah Menurut saya ini Implikasi Dari upaya Demikian Kita misalnya Lihat di beberapa daerah Di Sumatera Utara Misalnya Itu mulai muncul Ada Ada Apa ya Ada Tendensi ke arah sana Gitu ya Walaupun PDI Perjuangan juga Punya Punya Kursi yang cukup Untuk mengusung Calon sendiri Tetapi partai-partai politik Mulai bergabung ke arah Satu Lompok Di Jawa Timur juga demikian Kita lihat misalnya Di Jawa Barat Juga ada Semacam upaya ke sana Dan yang terakhir Di Jakarta Itu juga Terlihat Mulai muncul wacana Mengenai koalisi besar Yang Pada akhirnya Kalau semua partai Termasuk partai-partai Yang potensial mendukung Anies Baswedan misalnya Itu mulai didekati Dan ingin ditarik juga Masuk ke dalam koalisi ini Sementara di sana Ada PDI Perjuangan Pemenang kedua Itu kan tidak cukup Kursinya untuk kemudian Mengusung sendiri Calon Kalau itu yang terjadi Saya kira ini Cukup berbahaya Atau cukup Menurut saya Kurang sehat Untuk demokrasi kita Jadi artinya benar Ada fenomena Pembentukan Satu poros koalisi Yang secara Sengaja Tadi dikatakan Sistematis ini Memang dilakukan Begitu ya Mas Diman Mungkin 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 Tidak sengaja Untuk membentuk Satu poros koalisi Tetapi Memang ada tendensi Dari partai-partai pemerintah Terutama mungkin Pak Prabowo Memang dari awal Mengatakan ingin Merangkul semua Tetapi konsekuensi Dari Keinginan semacam Konsekuensinya Calon-calon ini Bisa menghadapi Calon-calon yang potensial Yang diusung oleh Kim ini Bisa menghadapi Kotak kosong saja Dan ini yang perlu Diantisipasi Kemudian Kita melihat disini Bahwa Saya kira ya Kalau kita lihat Ada dua partai Yang potensial menjadi Partai oposisi Partai keadilan sejahtera Dan PDI perjuangan Tetapi kalau kita lihat Hari ini Nampaknya cuma PDI perjuangan Yang paling mungkin Beraposisi Saya sih berharap PDI perjuangan Kemudian tidak juga Bergabung dengan Pemerintahan Kedepan Supaya ada Perimbangan kekuasaan Kalau kita lihat PKS di beberapa daerah Sudah mulai juga Masuk ke dalam Koalisi Indonesia Maju Di Sumatera Utara Misalnya bergabung Mendukung Bobi Nasution Di Jawa Timur PKS juga sudah bergabung Mendukung Kofifa Interparawansa Di Banten Misalnya juga bergabung Mendukung calon Yang diusung oleh Gerinta Jadi Pada akhirnya Kita menyisakan PDI perjuangan ini Yang semoga Kupuk bertahan Di luar Ini sangat penting Untuk demokrasi Kita ke depan Kita melihat bahwa Salah satu Unsur dari Kemunduran demokrasi Lima tahun yang lalu Atau sepuluh tahun yang lalu Adalah Merosotnya Kekuatan oposisi Dan Kita berharap Agar PDI perjuangan Tidak kemudian Juga Ikut di dalam Arus besar Semua partai Masuk ke dalam Koalisi besar Pemerintahan itu Baik Mas Diman Saya ingin ke Kang Ujang Saya ingin Mendengar pendapat Dan padakan Kang Ujang Soal tren Koalisi yang baru saja Disampaikan oleh Mas Diman Bahwa ada Kekhawatiran Calon tunggal Lawan kota kosong Ada Ya kalau tadi Saya menyebutnya Fenomena pembentukan Satu poros koalisi Untuk Daerah-daerah Strategis Pilkada 2024 ini Kang Ujang Melihatnya bagaimana Soal tren koalisinya Apa sih Memang sebenarnya Dampak dari Kalau misalnya Memang benar Ada satu poros koalisi Di Pilkada Ini banyak terjadi Di banyak daerah Ya kelihatannya Begini Partai-partai itu Tidak mau rugi banyak Dia ingin Menyelesaikan Pertarungan Sejak awal Artinya Membeli partai Memborong partai Untuk Tidak ada Lawan politik Atau lawan kota kosong Kan itu yang Dilakukan Dan ini menjadi Gejala Umumnya Di Pilkada Serentat 2024 ini Ya tentu Dalam konteks demokrasi Ya kurang sehat Ya tetapi Memang Pada politik Kelihatannya Sengaja Ingin mendesain Memformat Koalisi besar itu Katakanlah Apa namanya Koalisi super ya Atau koalisi Kim plus Atau apapun namanya Yang tentu Ingin menang Sejak awal Ingin Tidak menghamburkan Katakanlah Mohon maaf ya Uang Ketik Ketik Kontestasi itu Dipilih oleh Terlibat Tetapi kalau kita Bicara partisipasi Kita bicara demokrasi Harapannya kita Ingin menghadirkan Kandidat-kandidat Yang berkualitas Yang berintegritas Punya kapasitas Punya leadership Yang baik Punya pengalaman Kan ideanya Seperti itu Tetapi Keliatannya Partai Politik Langkahnya Yang mohon maaf ya Langkahnya Langkah taktis Ya Kang Ujang Masih bersama kami Pragmatis Nah ketika Ingin menang Maka Salah satunya Membangun Koalisi kemuk tadi Nah saya Mayakini Apa yang dilakukan Oleh partai-partai Adalah bagian Skemah Hanya ingin menang Tanpa Tadi mengindahkan Proses demokrasi Yang tentu Didam-idamkan Kenapa begini Demokrasi itu Salah satu Poin pentingnya Adalah menghadirkan Kompetisi yang sehat Nah kompetisi yang sehat Itu dihadiri oleh Banyak kontestan Kalau paling-paling tidak Ada beberapa kontestan Yang bersaing Untuk mendapatkan Hati Masyarakat Atau warga Di wilayah Masing-masing Dalam pilkada Nah ketika Melawan kota kosong Maka tidak ada Yang ditawarkan Mana ada Kota kosong Yang punya visi Punya misi Punya program Ini yang membuat Demokrasi Tidak berjalan Dengan baik Oleh karena itu Sejatinya Ya Baik Kenapa kami Terputus Mereka ingin Tidak Yang memilih Maka ya Harus Di Akhiri Dengan cari Cari tadi Membeli Partai-partai Dengan memborong Partai-partai itu Ya tentu Ini menjadi Stigma Negatif Dalam konteks Pilkada hari ini Tetapi Tetapi Apapun itu Mestinya Sejatinya gitu ya Partai politik Berbenah Untuk membangun Merekonstruksi Bahwa Pilkada ini Menghadirkan Tokoh-tokoh Figur-figur Yang berkualitas Tadi Sehingga Tidak Tidak dikooptasi Hanya dengan Menghadirkan Satu calon saja Atau calon tunggal Atau calon yang melawan Kotak kosong Karena tidak hadil Demokrasi di situ Jadi saya meyakini Kalau kita sama-sama Membangun demokrasi Yang berkualitas Yang sehat Maka sejatinya Kandidat yang ditawaran itu Akan beberapa Dan akan banyak Dan mestinya Partai politik Mendorong itu Untuk bisa Mendorong Menghadirkan Tadi Calon-calon Atau kandidat Yang merepresentasikan Keinginan publik Kalau calon tunggal itu Kan tidak merepresentasikan Calon publik Ya memang Keinginan Partai-partai Yang ingin menang Melawan kotak kosong Tidak ada Katakanlah Perdebatan di situ Tidak ada Kompetisi di situ Tidak ada Persaingan di situ Sedangkan Yang saya katakan tadi Salah satu poin Pentingnya Demokrasi adalah Menghadirkan Kompetisi yang sehat Begitu Baik Baik Kita akan Jeda terlebih dahulu Sebelum kita lanjutkan Perbincangan ini Pemirsa Jen Kemana-mana Tetaplah bersama kami Di Indonesia Bicara Terima kasih Yang masih bersama kami Di Indonesia Bicara Manuver koalisi Partai Politik Di Pilkada 2024 Saya masih bersama Wasek Jen DPP Partai Demokrat Pak Jansan Sitin Daun Kemudian ada Politikus PDI Perjuangan Bang Andrea Sugoparairai Penelitius MRC Mas Saidiman Ahmad Dan Pengamat Politik Universitas Salazar Indonesia Kang Ujang Komarudin Saya ingin ke Bang Andreas Terlebih dahulu Karena tadi Mas Diman Sempat mengatakan Ada Keresahan Soal calon tunggal Melawan kota kosong Yang ini Perlu diantisipasi Tadi juga Kang Ujang Sudah menyampaikan Pandangannya Kritiknya Soal Kalau ini terjadi Mengapa Ini penting Dan harus diantisipasi Nah Bang Andreas Apakah PDIP Bisa menjawab Dan menjadi solusi Dari keresahan tersebut Tadi kan teman-teman Menyampaikan itu Justru PDI Perjuangan Bergerak dengan Cara-cara yang demokratis Di dalam rekrut Dan kemudian Membicarakan ini Dengan Partai-partai Yang mungkin Kita bisa bekerja sama Tapi tidak ada upaya Kita untuk Mengkooptasi Untuk menjadikan Pemilu ini Melawan kota kosong Problemnya itu Bukan ada pada PDI Perjualan Keresahan itu Bukan ada pada PDI Perjualan Keresahan itu Justru pada teman-teman Yang melihat bahwa Demokrasi ini Dipenggal Melalui Pola-pola Yang Mengkooptasi Partai-partai ini Di dalam kotak-kotak Untuk melawan Kota kosong Itu bukan problem PDI Perjuangan Tapi problem yang dihadapi Oleh bangsa ini Jadi kalau tanya PDI Perjuangan PDI Perjuangan Justru memperjuangkan Berhadap pada posisi Kita menjaga Proses pilkada ini Mesti berjalan Secara demokratis Jadi 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 Kita Kita mempunyai tantangan Yang sama Mari kita hadapi Bersama dengan Situasi seperti ini Kalau tanya PDI Perjualan PDI Perjualan Bang Andres Pilihan langsung Akhirnya Akhirnya Rakyat yang Menilai Baik Jadi Ada informasi juga PDIP Siap mengumumkan Kandidat Pilkadanya Di 2024 Di pertengahan Agustus nanti Bang Andres Bisa dikonfirmasi Ya Betul Di pertengahan Waktunya kan Masih cukup panjang Jadi kita Kan tadi saya katakan Bahwa Di daerah itu Tidak selalu Pertanya sama Persis gitu Ada partai-partai Yang tidak Punya kursi Di tingkat nasional Tetapi mereka Mempunyai kursi Di daerah Gitu Dan Ya Dengan teman-teman Kita juga bicara Gitu Bicara Bahkan dengan Ya teman-teman Di partai demokrat Di beberapa daerah Kita Berkomunikasi Dengan baik Dan Ya Memang sekarang ini Fokusnya Seolah pemilu itu Hanya ada di Itu daerah-daerah Yang tadi di Jawa Kemudian di Provinsi-provinsi Dengan penduduk yang besar Dan setelah Yang katanya Sangat strategis Ya oke lah Gitu Artinya proses-proses ini Berjalan di Daerah-daerah Tersetap Di banyak daerah yang lain Kita berkomunikasi Dan kita bekerjasama Untuk Ya menjaga Pemilu ini Bisa berjalan Secara Secara Demokratis Baik Terima kasih Bang Andrea Saya ingin ke Pak Jansen Pak Jansen Dinamika dan Kompleksitas Politik Pilpres Dan Pilkada Itu kan Jelas berbeda Nah sebenarnya Partai Demokrat Itu punya Porsi sebesar Porsi sebesar apa sih Di dalam Koalisi Indonesia Maju ini Mau untuk Pilpres Ataupun Di Pilkada ini Partai Partai ini kan Ini pertanyaan Jadi Apa Padahal Agak-agak Kabur Sebenarnya Jadi Partai ini Independen lah Jadi Kalau kamu Bicara Bagaimana Posisi Partai Demokrat Di Kim Ya sederajat Dengan Partai-partai yang lain Ya termasuk Partai-partai Di luar Kim Itu dia Jadi Gak ada masalah Kalau soal itu Aku ingin bahas Sedikit banyak Soal kotak kosong Tadi Happy Silahkan Aku ingin bahas Biar diskusi Biar diskusi Kita ini lebih Substansial Begitu Soal kotak kosong Tadi Pertama Kotak kosong Itu Demokrasi Yang konstitusional Itu Itu dulu dia Secara hukum positif Di Indonesia Ya Ini demokrasinya Konstitusional Kotak kosong itu Yang kedua Sebenarnya Dipijak Ini beda Soal Substansial Seperti kata Kang Ujang Tadi bisa kita Perdebatkan Begitulah dia Tapi yang pasti Kotak kosong itu Konstitusional Yang kedua Di Pilkade ini Beda dengan Pilpres Di Pilkade ini Sesungguhnya Ada calon Perseorangan Jadi kalau Partai-partai Misalnya Ya Berhimpun menjadi Satu Hanya memanjukan Satu kandidat Kalau kemudian Ada calon Perseorangan Jadi tidak Kotak kosong Seperti di DKI 2012 Misalnya Saya akan Empat kali terlibat Dalam Pilkade Di DKI Calonnya Sampai lima Kandidat Independennya Saja Ada tiga Jadi ada Bang Faisal Basri Termasuk Bang Rija Patria Yang sekarang Di Gerindra itu Dulu awal Membesarnya itu Ketika maju Menjadi Kandidat Independen Di Pilkada 2012 Kandidat Partainya Kita itu Pak Jokowi Kami Demokrat Mendukung Pak Fogibowo Begitu dia Jadi Kemudian yang ketiga Sesudah Sesungguhnya Calon Persorangan Dijinkan Jadi Kalau kemudian Misalnya Seperti Ujang Atau Teman-teman Kritikus lain Di luar sana Melihat Enggak benar Ini Perilaku Partai-partai Ini mau kotak Kosong Munculkan Kandidat Independen Itu Biar teman-teman Juga tahu Ini gampang Tidak main Politik ini Gitu dia Jangan hanya Soal bicara Soal kaderisasi Yang ketiga Kalau ini Sifatnya Ini Apa ya Elemen Ini Elemen Situasi Persaat ini Jadi memang Ada kelelahan Politik Karena jarak Apa Pilek Dan Pilpres Kemarin Dengan Pilkada Ini dekat Sekali Sudahlah Jaraknya Dekat Tiba-tiba Kita langsung Dikasih 545 Daerah Karena Pilkada Bicara Soal Logistik Bicara Soal Mesin Ini dekat Sekali Jaraknya Kalau tadi Cuma dikasih 100 Pilkada Mungkin Masih Kuat Ini langsung Seluruh Indonesia Jadi Ini Tidak ada Beda Sebenarnya Pilpres Kedua Karena Dilakukan Di seluruh Indonesia Langsung Jadi Ada Kelalahan Politik Yang Yang keempat Begitu Kalau nanti Dicek Berapa Banyak Dari 545 Pilkada Kita Yang kotak Kosong Menurut saya Di bawah 5% Ini Tuh Paling yang Ketika 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 Ini Ini Masih Dinamis Jadi Buatlah Girindra Punya 14 Kursi Golkar Punya 10 Kami Demokrat Punya 9 PSI 8 PAN 10 Begitu Kim 51 Di luar Ini Masih Ada 55 Kursi Lagi PKB Punya 10 PDI Punya 15 Kalau Tidak Salah NASDEM 11 PKS 18 Sedangkan Kebutuhan Untuk Maju 22 Jadi Ini Masih Dinamis Masih Dinamis Jadi Tapi Terima kasih Kritik Dari Kang Ujang Tadi Terima Kasih Plus Yang Terakhir Menurut Aku Adalah Soal Regulasi Kita Dimana Caleg Terpilih Itu Kalau Maju Pilgada Harus Mundur Sebenarnya Tepat Menurut Aku Tapi Kalau TNI Polri PNS Begitu Karena Dia Pindah Ya Ke Politik Mundur Itu Pas Tapi Kalau Politisi Sebenarnya Masa Caleg Terpilih Harus Mundur Itu Yang Membuat Sebenarnya Ya Kenapa Kok Kadir-kadir Tidak Banyak Coba Tidak Mundur Kalau Ditanya Kadir-kadir Terbaik Partai Politik Itu Ada Dimana Ya 90% Caleg-caleg Terpilih Kemarin Coba Dijinkan Misalnya Regulasinya Caleg Terpilih Tidak Mundur Itu Orang Belum Dilanti Kok Mundur Gitu Misalnya Secara Hukum Juga Ini Tepat Gitu Ya Argumen Ini Wah Banyak Sekali Ini Kandidat Mungkin Bang Andria Sini Pun Maju Jadi Caleg Gubernur MCC Itu Tapi Kalau Disuruh Untuk Mundur Belum Juga Itu Hasil Pilek Yang Kemarin Yang Sudah Habiskan Logistik Banyak Energi Banyak Begitu Dijaladi Tiba-tiba Disuruh Mundur Dengan Risiko Ada Yang Kalah Gitu Ada Ada Potensi Kalah Jadi Ada Cukup Banyak Faktor Menurut Saya Salah Satu Itu Tadi Soal Kedalahan Politik Jaratnya Terlalu Bedek Soal Bundur Tadi Soal Memang Itu Tadi Banyak Orang Berteriak Partai Politik Busuk Lain Segala Macam Harusnya Tempat Menghajarnya Di Pilkada Ini Dengan Teman-teman Mengajukan Calon Persoorang Angat Begitu Itu Terima kasih Kang Ujang Masukannya Saya Kembalikan Kebang Kang Ujang Tapi kan Kang Ujang Tadi Cukup Banyak Poin-poin Dari Kritiknya Kang Ujang Menanggapinya Seperti Apa Demokrasi Kita Masih Prosedural Belum Substansial Oleh Karena Itu Kita Tata Kembali Dalam Konteks Memperbaik Demokrasi Yang Sehat Kuat Dan Bermartaba Oleh Karena Itu Tadi Kita Menghadirkan Kandidat Figur-figur Yang Berkualitas Tentu Kan Begini Partai Politik Adalah Kawah Candre Dimuka Kepemimpinan Bangsa Tersekaligus Kepemimpinan Daerah Disitulah Lahir Kadar-kadar Bangsa Yang Disiapkan Menjadi Pemimpin Oleh Karena Itu Sejatinya Ketika Partai Politik Itu Memiliki Kadar-kadar Yang Berkualitas Tadi Bang Jansen Mengatakan Di Legislatif Iya Tetapi Sejatinya Harus Disiapkan Dalam Kontek Untuk Memenangkan Di Eksekutif Itu Harus Juga Seimbang Dan Harus Balance Tidak Bisa Juga Misalkan Partai Politik Bersandar Berharap Kepada Jaguan Jaguan Begini 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 Prakteknya Begini Terima Tidak 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 Biar Kita Tidak Tidak Manusia Das Das Sane Gitu Apa Biar Kita Menjadi Manusia Das Sane Tidak 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 Manusia Das Sollen Yang Cita-cita Jadi Pilek Itu Lebih Dulu Dari Pilek Jadi Seluruh Karir Terbaik Partai Ya Itu Harus Maju Pilek Dulu Selamatkan Dulu Partai Bu Di tingkat Kebupaten Kamu Maju Provinsi Maju RI Maju Apalagi RI Kalau Kamu Tidak Maju Karir Terbaik Untuk Menjadi Caleg DPR RI Partai Kita Kurang Dari 4% Hilang Partai Ini Tidak Nolos Parlementary Teresol Itu Makanya Saya Katakan Tadi Seluruh Karir Terbaik Partai Termasuk Partai Partai Yang Punya Menteri Di Kabinet Itu Maju Dalam Pilek Kemarin Asesudah Itu Ada Pilkada Ini Aturan Di Pilkada Gita Kemarin Sempat Awalnya Caleg Terpilih Tidak Perlu Mundur Orang Tau Belum Dilantik Kok Dia Mundur Dari Mana Secara Hukuman Mistrasi Mundur Dari Mana Coba Itu Menentang Akal Sehat Saya Itu Walaupun Saya Karir Partai Begitu Menentang Akal Sehat Saya Ubah Begitu Ya Pacansan Orang Dilantik Belum Tetapi Regulasinya Tetap Harus Mundur Katanya Harus Ada Surat Apapun Hasil Pilkada Kalau Kalah Harus Mundur Gitu Dia Kalau Sudah Mundur Begitu Siapa Yang Mau Berani Maju Itu Sekali Lagi Saya Katakan Kalau Soal Rasio Kotak Kosong Dan Non Kotak Kosong Di Bawah 5% Bukan Juga Kemudian Ya Dengan Argumen Di Awal Saya Tadi Itu Seluruh Pilkada Di Indonesia Jadi 90% Kotak Kosong Enggak Paling ini 5% Ajanya Aku kan Sudah Lihat Demokrat Sudah 101 Pilkada Yang Kita Jerekom Aku Lihat Kemarin Yang Kotak Kosong Ini Masih Di bawah 2% Pun Itu Dia Itu Maka Aku Sebut Tadi Itu DKI Belum Tentu Kotak Kosong Dan Harapan Kita Tidak Kotak Kosong Gitu Kita Dukung PDIP Untuk Kandidat Baik Baik Biar tidak Kotak Kosong Saya ingin ke Bang Andreas Bang Andreas Saya juga ingin dengar Pendapat Bang Andreas Soal jawaban-jawaban Tadi Bang Andreas Silahkan Katanya Semua Kader terbaiknya Ini sudah ada Di pilih Jadi Aturannya Ini yang Harus diubah Regulasinya Gimana Bang Andreas Ya Kita berjalan Dengan Regulasi Yang ada Artinya Betul tadi Seperti yang Bang Sampaikan Di lapangan Tidak Mudah Dalam arti Bahwa Ya Kelelahan Di dalam Proses Pilpres Pilek Marin Terus Kemudian Juga Ya Saya selalu Katakan Bahwa Di dalam Kontestasi Pemilihan Langsung Itu Orang Harus Punya Pertama Modal Sosialnya Cukup Modal Politiknya Dukungan Partai Politiknya Itu Harus Cukup Dan Kemudian Modal Finansial Modal Politik Ini Dukungan Partai Politik Ini Yang Sekarang Menjadi Salah Satu Persoalan Karena Ya Harus Kita Katakan Tidak Ada Dukungan Dukungan Itu Setelahnya Pakan Siang Gratis Nah Nah Juga Kami Alam Di Lapangan Sehingga Kombinasi Antara Modal Sosial Modal Politik Dan Modal Finansial Ini Ini Harus Berjalan Bersamaan Tentu Dengan Kandidat Yang Apa Kandidat Yang Mumpuni Kandidat Yang Mempunyai Tingkat Elektabilitas Yang Baik Ini Baru Bisa Berjalan Dengan Pekada Serentak 514 Kabupaten Kota Plus 37 Provinsi Ini Memang Tidak Mudah Nah Sehingga Memang Disinilah Kita Melakukan Pelatihan Pelatihan Dan Ini Sedang Berjalan Pelatihan Pelatihan Baik Untuk Calon Pekada Sendiri Maupun Juga Pelatihan Pelatihan Untuk Tim Pemenangan Dan Sampai Sekarang Sudah 300 Lebih Calon Pemenangan Yang Sudah Kita Jalankan Jadi Lebih dari Setengah Sudah Berproses Jadi Perlu Kita Terlalu Khawatirkan Bahwa Proses Ini Berjalan Seperti Apa Yang Dalam Perencana Tapi Kritik Dari Teman Dari Kang Ujang Dari Bung Said Diman Saya Kira Bagus Untuk Menjaga Sehingga Proses Proses Pilkada Ini Berjalan Sesuai Dengan Apa yang Kita Harapkan Bahwa Ini Berlangsung Demokrasi Yang Substansial Tidak Hanya Prosedur Memang Ada Gejala Yang Kuat Disana Disana Dibawa Ini Saya Seperti Tadi Ada Bahkan Ada Di Beberapa Daerah Misalnya Ada Kecenderungan Melawan Kota Kosong Tapi Kemudian Calon Untuk Sehingga Tidak Terjadi Kota Kosong Menciptakan Apa Menciptakan Calon Boneka Ini Juga Terjadi Apalagi Di Kabupaten Kabupaten Sehingga Dengan Demikian Seolah Ada Kompetitor Disit Tapi Itu Kompetitor Boneka Ini Hanya Mungkin Terjadi Kalau Kandidat Yang Sangat Kuat Dengan Mempunyai Modal Modal Finansial Modal Politik Yang Sangat Kuat Sehingga Dengan Demikian Mereka Bisa Memainkan Peran-peran Seperti Itu Sehingga Ini Benar-benar Memang Harus Kita Katakan Merusak Proses Demokrasi Yang Terjadi Di Pilkada Amin Tidak Banyak Tentu Ada Beberapa Kasus-kasus Yang Terjadi Baik Nanti saya akan ke Mas Diman Setelah ini Untuk Melihat Kalau Dari Kajiannya SMRC Terkait Dengan Calon Tunggal Melawan Kota Kosong Sepanjang Perjalanan Demokrasi Kita Di Pilkada Ini Seperti Apa Gambarannya Tapi Usai Jedah Pemirsa Jangan Kemana-mana Kita Harus Jedah Tetaplah Bersama Kami Terima kasih Dan masih bersama kami Di Indonesia Bicara Saya ingin langsung Ke Mas Diman Mas Diman Kalau tadi Pak Jansen Sempat Mengatakan Paling Paling Hanya 5% Sajalah Kasus-kasus Calon Tunggal Melawan Kota Kosong Tetap Ini Kan Bisa Menjadi Stigma Negatif Dalam Proses Demokrasi Pilkada Nah Dari Kajian SMRC Ini Sebenarnya Berapa Banyak Kasusnya Bisa Diberikan Gambaran Kepada Pemirsa Juga Apa Sebenarnya Dampaknya Bagi Rakyat Bagi Pemilih Apakah Juga Kemudian Kalau Calon Tunggal Ini Otomatis Akan Menang Atau Seperti Apa Kalau Kita Lihat Secara Umum Ada Fenomena Dimana Kasus Kepala Daerah Melawan Kota Kosong Ini Itu Semakin Meningkat Dari Pilkada Ke Pilkada Pada Pilkada Serentak 2015 Itu Hanya Ada Lima Daerah Dimana Disitu Calon Melawan Kota Kosong Di 2017 Naik Menjadi Sembilan 2018 Menjadi 16 Dan Yang Terakhir Pada Pilkada Serentak 2020 Itu Sudah Ada 25 Kasus Pilkada Dimana Calon Kepala Daerah Melawan Kota Kosong Dan Umumnya Dari Kasus Kasus Ini Kotak Kosong Kalah Karena Saya Kira Itu Wajar Karena Kotak Kosong Tidak Bisa Bicara Tidak Bisa Membela Diri Tidak Bisa Berkampanye Dan Seterusnya Jadi Melawan Kotak Kosong Artinya Adalah Si Kandidat Sebenarnya Atau Calon Yang Dimajukan Itu Hampir Pasti Memenangkan Pertarungan Nah Itu Disana Persoalannya Jadi Tidak Ada Kompetisi Yang Sehat Yang Kemudian Ya Betul Bahwa Ini Adalah Salah Satu Proses Demokrasi Yang Diakui Ini Juga Demokratis Melalui Prosedur Demokratis Tetapi Pada Akhirnya Kita Bicara Soal Kualitas Soal Substansi Demokrasi Disana Tidak Ada Pertarungan Yang Seharusnya Terjadi Di Dalam Kontestasi Pemilihan Kepala Daerah Dimana Beberapa Kandidat Dimana Publik Diberikan Alternatif Beberapa Calon Untuk Dan Dipertandingkan Untuk Dilihat Visi Misinya Untuk Dilihat Rekam Jejaknya Dan Selanjutnya Proses Semacam Itu Menjadi Hilang Ketika Yang Terjadi Adalah Yang Muncul Adalah Calon Tunggal Atau Bahkan Misalnya Mungkin Bukan Calon Tunggal Tapi Tadi Pak Andreas Mengatakan Ada Juga Fenomena Dimana Kekuatan Politik Yang Dominan Ini Menciptakan Calon Boneka Begitu Ya Sebetulnya Bukan Benar-benar Ingin Bertarung Tetapi Ini Hanya Diciptakan Untuk Kemudian Seolah-olah Terjadi Di Solo Dulu Ya Atau Di tempat-tempat Lain Itu yang Terjadi Saya melihat Tadi Kalau ditanya Seberapa Besar Kemungkinan Ini Menjadi Lebih Banyak Dibanding Sebelumnya Saya kira Sangat Besar Kalau kita Lihat Trendnya Dari Waktu Dan Sebelum Sebelumnya Kita Melihat Kenapa Itu Muncul Saya kira Salah Satu Ada satu calon Yang sangat Kuat Misalnya Itu Ditangkap Oleh Survei Opini Publik Dan Memang Susah Dilawan Itu Dulu Mungkin Tetapi Sekarang Tidak Begitu Lagi Polanya Ada Fenomena Dimana Kalaupun Dia Kuat Dia Itu Bisa Menjadi Bukan Faktor Utama Katakan Misalnya Kasus Yang Paling Terakhir Di Jawa Barat Di Dalam Survei Kita Menemukan Bahwa Ridwan Kamil Ini Adalah Calon Yang Paling Kuat Approval Ratingnya 89% Jadi Hampir Semua Keluarga Jawa Barat Itu Mengapresiasi Kinerja Pak Ridwan Kamil Di Dalam Kajian Kami Calon Yang Diapresiasi Begitu Kuat Itu Punya Potensi Untuk Memenangkan Pilkada Itu Menjadi Sangat Kuat Jadi Pak Ridwan Kamil Di sana Sangat Diapresiasi Diinginkan Kembali Tetapi Karena Ada Kesepakatan Elit Pindah Dia Ke Wilayah Lain Yang Di sana Dia harus Menghadapi Calon Yang Lain Jadi Ini Ada Saya Melihat Fenomena Kekhawatiran Munculnya Kotak Kosong Ini Karena Ada Intervensi Elit Yang Mungkin Terlalu Dominan Jadi Faktor Elit Menjadi Begitu Dominan Dengan Tidak Memberi Porsi Yang Seharusnya Kepada Bagaimana Aspirasi Publik Itu Mestinya Didengarkan Kasus Di Jawa Barat Itu Contoh Yang Paling Dekat Dan Menarik Di Survei Survei Publik Menginginkan Diduan Kamil Tetapi Elit Memutuskan Yang Lain Jadi Dipindahkan Ke Jakarta Menurut Saya Ini Fenomena Yang Mungkin Harus Dilihat Dimana Dominasi Elit Ini Terlalu Kuat Dan Cendung Mengabaikan Aspirasi Dari Bawa Tentu Saja Salah Satu Faktor Yang Membuat Partai Partai Politik Memilih Calon Itu Adalah Kemungkinannya Untuk Menang Dan Caranya Adalah Dengan Melihat Aspir Apa Namanya Suara Mereka Tetapi Ada Kecendungan Sekarang Karena Munculnya Fenomena Kekhawatiran Munculnya Kotak Kosong Pengabayan Suara Rakyat Itu Bisa Saja Terjadi Secara Lebih Luas Karena Ini Elit Yang Menentukan Pada Akhirnya Apa Pentingnya Mendengarkan Suara Rakyat Kalau Pada Akhirnya Yang Muncul Satu Calon Nah Itu Saya Kira Persoalannya Kedepan Walaupun Ini Demokratis Tetapi Ini Menyimpan Persoalan Yang Serius Bagi Demokrasi Kita Baik Mas Diman Terima Kasih Jadi Artinya Kalau Kita Bicara Soal Koalisi Besar Kemudian Satu Poros Koalisi Yang Satu Calon Tunggal Tadi Apakah Memang Benar Bisa Memberikan Kemenangan Instan Melalui Satu Poros Koalisi Mas Diman Kalau Calonnya Hanya Tunggal Dan Yang Dia Lawan Adalah Benda Mati Tentu Saja Secara Logis Potensi Untuk Memenangkan Pertarungan Jauh Besar Bagi Manusia Yang Hidup Ini Yang Bisa Bersosialisasi Dari Kasus Kepala Pilkada Dengan Kotak Kosong Saya Kira Yang Hanya Ada Makassar Mungkin Yang Pernah Kosong Memenangkan Pertarungan Itu Pun Ya Mungkin Karena Ada Mobilisasi Dari Kekuatan Politik Di Sana Untuk Mendukung Kota Kosong Tapi Di Tempat Tempat Lain Dimana Insentif Politik Tidak Ada Untuk Memenangkan Kota Kosong Itu Tidak Akan Terjadi Pada Akhirnya Yang Berkampanye Hanya Calon Tunggal Itu Dan Yang Disosialisasikan Hanya Calon Yang Mendapatkan Dungguhan Partai Skema Dan Melahirkan Demokrasi Ya Ditunjuk PLT Kepala Daerah Disitu Di Pilkada Berikutnya lah Daerah Itu Akan Pilkada Lagi Kemudian Yang Mengajukan KMK Siapa Masyarakat Sipil Salah satunya Misalnya Bang Effendi Gozali Dia Katakan Gak Ada Kepastian Hukum Kalau Begitu Masa PJ Atau PLT Yang Jadi Bupati Sedangkan PJ Dan PLT Itu Kan Tidak Boleh Mengambil Keputusan Strategis Keluarlah Kemudian Argumen MK Yang Mengatakan Hak Konstitusional Warga Sudah Terpenuhi Dengan Kotak Kosong Apa Itu Karena Hak Konstitusional Warga Itu Adalah Ya Dia Haknya Untuk Memilih Secara Langsung Gak Hilang Ya Pilih Kotak Kosongnya Sama Seperti Tadi Pilwako Makassar Yang Selalu Diceritakan Dimana Mana Kotak Kosong Menang Itu Kami Partai Demokrat Di belakang Kotak Kosong Karena Kandidatnya Kami Gak Suka Kami Tidak Mendukung Sedangkan Kursi Partai Kami Gak Cukup Jadi Seluruh Karir Partai Demokrat Berkampanye Kotak Kosong Kami Yang Mengalahkan Kotak Kosong Di Pilwako Itu Makanya Saya Katakan Jangan Kita Menjadi Manusia Yang Das Solen Terus Yang Ideal Ini Rumitnya Itu Memang Yang Paling Bagus Ideal Moralis Itu Tetapi Ada Memang Hal-hal Yang Harus Kita Selesaikan Dalam Posisi Kita Sebagai Manusia Das Sein Inilah Situasi Di Depan Kita Saat Ini Kalau Memang Partai Politik Memajukan Kotak Kosong Dan Calon Persorangan Yang Gak Ada Dan Hari Sudah Diatur Juga Kampanye Untuk Kotak Kosong Itu Juga Pilih Kotak Kosong Partai Politik Itu Kalah Itu Menurut Saya Baik Saya Harus Beralih Ke Bang Andres Tapi Tentu Kita Bap Jangan Sampai Di Pilkada Ada Kotak Kosong Yang Menang Ya Bang Andres Silahkan Bang Andres Singkat Saja Waktu Kita Gimana Saya Kira Juga Sekarang Disamping Kita Bicara Soal Elite Partai Elite Elite Politik Juga Pendidikan Politik Untuk Masyarakat Sehingga Masyarakat Itu Juga Mempunyai Independensi Di Dalam Menentukan Pilihannya Alam Arti Ini Penting Bahwa Pendidikan Politik Untuk Masyarakat Sehingga Ketika Mereka Memutuskan Itu Memutuskan Tidak Karena Aspek Faktor Faktor Yang Ya Itu Tadi Primordialisme Ada Unsur Bansos Yang Kemudian Ketika Harus Melawan Kotak Kosong Mereka Berdiri Berhadapan Dengan Kotak Kosong Tersebut Nah Saya Kira Ini Penting Sehingga Dengan Demikian Muncul Demokrasi Yang Seperti Yang Diharapkan Kita Semua Substansial Saya Kewatir Kita Ada Di Dalam Faksi Jangan Sampai Kita Memburun Demokrasi Dengan Cara Demokrasi Seperti Sekarang Nah Ini Sudah Banyak Terjadi Di Beberapa Negara Ya Ada Ya Politi Ilmuwan Ilmuwan Politik Yang Juga Menulis Tentang Perkembangan Perkembangan Demokrasi Yang Kemudian Hancur oleh Proses Demokrasi Sendiri Kemunduran Demokrasi Melalui Proses Demokrasi Ini Yang Sekarang Ini Yang Terjadi Di Indonesia Kalau Kita Tidak Mengambil Langkah-langkah Yang Melakukan Perubahan-perubahan Terutama Secara Seluruhan Di dalam Sistem Baik Pemilihan Umum Baik Maupun Pilkada Juga Bagaimana Pendidikan Politik Untuk Masyarakat Kita Baik Terima kasih Bang Andreas Hukul Paraira Politikus PDI Perjuangan Saya juga ingin ucapkan Terima kasih Untuk Pak Jansen Sitindaun Wasik DPP Partai Demokrat Juga Mas Mas Hidiman Ahmad Peneliti SMRC Pengamat Politik Universitas Al-Azhar Indonesia Terima kasih Banyak Bapak-bapak Sudah berbagi Pandangan Malam Hari ini Tentunya Sukses Untuk Kemudian Menghasilkan Pemimpin Berkualitas Selamat Malam Selamat Kerabat Kerja Bertugas Saya Figu Ritman Mengucapkan Terima kasih Atas perhatian Selamat Malam Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai